Lalu pagi ini bagaimana situasi di kawasan Monas, Yogyakarta Pusat yang berdekatan dengan Istana Merdeka? Sudah ada rekan kami, David Rizal, dan juga kameramen Herman Prasetya di sana. David, bagaimana situasi terkini di Monas? Apakah masyarakat sudah mulai berdatangan ke sana? Ya, Sylvie dan juga saudara, kalau Anda bertanya mengenai apakah masyarakat bisa datang ke sini? Tentunya bisa, tapi tidak pagi ini. Karena kawasan Monas masih disterilisasi dari masyarakat umum, sehingga nanti masyarakat bisa kembali akhirnya melihat kirap sangsa kamera putih dan juga naskah proklamasi yang dibawa dari Tugu Monas hingga ke Istana Merdeka Jakarta pada pukul 8 pagi nanti, Sylvie. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan di Monas pagi ini. Di sebelah saya ini sudah terlihat grup dari marching band yang nantinya dari tahun ke tahun akan selalu mengiringi jalannya kirap sangsa kamera putih dan juga naskah proklamasi. Namun yang berbeda di tahun ini, kami hingga detik ini masih belum bisa mengkonfirmasi apakah kereta kencana yang digunakan ini akan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 2019 misalnya. Ada kereta kijaga karsa yang digunakan. Ini berasal dari Purwakarta, Jawa Barat. Karena memang sedikit surprise sepertinya seperti itu karena Biropres masih belum memberikan kisi-kisi seperti apa jalannya kirap budaya. Tapi, jika mengacu kepada perayaan atau kirap bendera sangsa kamera putih terakhir di tahun 2019 sebelum COVID-19 berlangsung, di mana nanti ada pasukan Paski Braka yang akan membawa teks proklamasi langsung dari dalam Museum Nasional Indonesia di Monas, nanti akan dibawa menggunakan kereta kencana. Nah, dari tahun ke tahun yang mengiringi di belakang kereta kencana nanti akan ada perwakilan-perwakilan dari kerajaan-kerajaan senusantara. Kemudian diikuti oleh pelajar-pelajar dari SMP dan juga SMA. Di mana perayaan ini tentunya ini menandakan bahwa Indonesia saat ini sudah kembali bangkit. Sama seperti tema besar dari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Ya, ini tema besarnya adalah bangkit atau pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di mana diharapkan setelah pandemi COVID-19 yang berlangsung sekitar 2 tahun lebih, sehingga membatasi semua kegiatan termasuk perayaan HUD RI di tahun-tahun sebelumnya, yang tidak ada perayaan seperti kira bendera sangsaka merah putih maupun upacara bendera di istana yang dilaksanakan terbuka untuk umum. Sehingga tahun ini kita di usia Indonesia yang ke-77 bisa merayakan dengan penuh semangat kemerdekaan dan juga penuh kemeriahan. Seperti yang tadi saya katakan, Sylvie, karena memang nanti dibuka untuk umum, kawasan Monas sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, maka sejumlah jalan di kawasan Monas ini ditutup. Terutama adalah jalan Merdan Merdeka Utara. Nanti akan diserilisasi, sehingga arak-rakan akan berjalan dari dalam Tugu Monas hingga menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk nantinya bendera sangsaka merah putih dan juga naskah proklamasi akan diserahkan langsung oleh pasukan pengibar bendera pusaka menuju ke mimbar yang akan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jadi bagi Anda masyarakat yang akan melaksanakan upacara bendera, lebih baik kalau misalnya tidak ada agenda di kantor Anda misalnya, langsung datang ke Monas jam 8, karena ini akan dibuka untuk umum, dan Anda bisa melaksanakan atau menyaksikan langsung upacara bendera untuk pertama kalinya di tengah pandemi COVID-19 yang kembali digelar di Istana Merdeka Jakarta. Sylvie. Baik, terima kasih David Rizal melaporkan langsung dari Kawasan Monas.